Halo semuanya, ini adalah materi terakhir kita di materi pertemuan ke-14 mengenai evaluasi dan pengukuran kinerja PR. Ini materinya sedikit sekali, jadi boleh disimak dengan baik ya. Oke, kita akan bahas yang pertama. Jadi, dalam evaluasi dan pengukuran kinerja PR yang akan kita bahas adalah hal-hal kunci mengenai kinerja PR. Jadi, ada tiga hal kunci. Yang pertama, kalau misalnya ketika kita bekerja sebagai PR, yang harus dipertimbangkan adalah bagaimana ketika kita melihat program kerja yang berlangsung, dalam artian sesuatu yang berbasis penelitian. Sering sekali dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir, ini selalu dikatakan bahwa harus selalu melakukan yang namanya riset. Kenapa? Karena untuk melihat evaluasi di akhir, memang diperlukan yang namanya riset. Memang diperlukan yang namanya riset. Gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk membuat berbagai macam informasi terkait penetapan tujuan, kemudian untuk membantu informasi dan sebagainya, dan kemajuan hasil kerja. Jadi, kalau poin pertama itu adalah berbasis penelitian. Jadi, kalau UMAS itu nggak boleh asal menginformasikan tanpa melakukan riset. Yang kedua, PR ini berlaku untuk semua tahapan proses perencanaan. Jadi, dalam artian PR itu bukan hanya riset, tapi dia juga harus berbicara mengenai bagaimana melakukan proses perencanaan. Misalnya, perencanaan program kerja, program kehumasannya, kemudian selain itu juga bagaimana pelaksanaannya. Dan yang paling penting selain itu adalah dampak dari pelaksanaan yang dibuat. Jadi, makanya kenapa? Ketika humas membuat satu kegiatan atau membuat satu program, maka perlu dilakukan mones. Mones itu artinya monitoring evaluasi. Monitoring evaluasi itu seperti apa? Rencana dulu, kemudian dimonitoring dalam pelaksanaannya, kira-kira sesuai atau nggak. Nah, kemudian setelah dilakukan monitoring dalam pelaksanaan ini, dievaluasi. Nah, kenapa ini perlu dilakukan evaluasi? Nah, evaluasi ini memang diperlukan untuk mengatur yang namanya, untuk mengetahui kira-kira program-program kerjanya atau pelaksanaan-pelaksanaan yang dilakukan sama humas sudah sesuai belum ya? Nah, makanya perlu adanya evaluasi kinerja. Nah, yang ketiga dibuat juga yang namanya evaluasi berkelanjutan. Evaluasi berkelanjutan ini lebih kepada sekira-kira bagaimana ketika seorang PR dapat melakukan hal-hal yang lebih baik di waktu-waktu selanjutnya. Misalnya, kayak evaluasi berkelanjutan ini lebih kepada kalau misalnya sudah ada riset, sudah ada hasilnya, sudah diprogram, kemudian dicek lagi nih kira-kira sesuai nggak ya program kerja yang dilakukan, apalagi yang harus dilakukan dari evaluasi yang sebelumnya. Nah, itu yang disebut dengan evaluasi berkelanjutan. Nah, apa sih yang menjadi tips dalam evaluasi dan pengukuran kinerja PR? Menurut Emet, yang pertama ada tiga. Satu, yang diukur itu adalah cara terbaik menunjukkan nilai pekerjaan. Jadi, menunjukkan nilai pekerjaan itu biasanya suka adakan penilaian-penilaian karyawan terbaik, kemudian misalnya kinerja terbaik, dan sebagainya. Jadi, ada alat ukur yang memang sengaja digunakan. Alat ukur ini gunanya untuk apa? Untuk mengetahui kira-kira mana yang memang sesuai atau mana yang kinerjanya cocok seperti itu. Yang kedua, jadilah yang jelas tentang PR. Artinya, pengukurannya secara objektif. Yang kedua ini adalah pengukuran secara objektif. Maksudnya, secara objektif itu lebih kepada hasil kerjanya, kualitasnya, kemudian yang didapatkan sama konsumen. Itu harus benar-benar sesuai dengan visi misi dari perusahaan itu sendiri. Nah, yang ketiga, jangan terlalu terobsesi oleh angka. Nah, maksudnya seperti apa sih? Jangan terlalu terobsesi oleh angka. Biasanya, perusahaan-perusahaan itu yang dikejar adalah ini, apa sih? Biasanya perusahaan itu yang dikejar berapa banyak jumlah produk yang terjual, misalnya kayak gitu. Atau berapa banyak kita menyerap sumber daya manusia. Biasalah. Tapi justru, humas itu harus fokus kepada kinerjanya. Pertama, fokus terhadap kinerjanya. Kedua, juga fokus terhadap kualitas yang diberikan, bukan kuantitas. Karena bisa jadi semakin banyak jumlah karyawan, belum tentu akan makin efektif perusahaannya. Ada juga yang karyawannya sedikit, tapi jauh lebih efektif. Berarti dia melihat adalah mengukur kualitas dari si perusahaan itu sendiri. Nah, kemudian di sini ada PR dapat dievaluasi dalam empat tingkat. Evaluasi dalam empat tingkat, tingkat pertama disebut dengan output. Output ini biasanya berdasarkan jangkauan untuk target audiens dari perusahaannya. Bagaimana melakukan pengiriman pesan supaya responsif. Contohnya, ada empat hal yang harus dievaluasi. Ibu, contoh lagi yang sederhana dalam misalnya Unicom. Oke, dari Unicom ini ada empat hal yang harus kita evaluasi. Pertama, kira-kira target audiens dari perusahaan seperti apa ya? Target audiens perusahaan itu siapa? Ya, berarti si mahasiswa kan target audiens perusahaannya. Kemudian apa ya, cara mengirim pesannya seperti apa ya? Kalau misalnya ke mahasiswa, lewat email, misalnya lewat aplikasi atau lewat apapun. Jadi, harus jelas nih kira-kira apa yang menjadi tingkat dari si output dari si perusahaannya. Nah, kemudian ada lagi yang namanya out-taken. Out-taken ini jumlah peparan pesan yang diperoleh. Nah, oke, pengiriman pesannya adalah tadi caranya dengan menggunakan yang namanya outputnya adalah misalnya menggunakan website Unicom untuk informasi, Instagram Unicom untuk informasi. Terus bagaimana peparan pesan yang disampaikan? Oh, ternyata peparan pesan yang disampaikan itu hanya sampai untuk orang-orang yang follow akun Instagramnya saja. Tapi kalau misalnya orang-orang nggak follow akun Instagramnya Unicom ya, berarti peparan pesannya nggak akan nyampe gitu. Gimana caranya pesannya sampai untuk orang yang di luar Unicom? Kayak gitu, itu out-taken. Terus, outcome. Outcome ini ada level behavior yang dilihat dari pengetahuan, opini, dan sikap audiens. Nah, seperti apa kategori yang disebut dengan outcome ini? Outcome ini adalah lebih kepada pengetahuan. Pengetahuan siapa? Lebih kepada pengetahuan dari si masyarakat atau konsumen atau halayak terhadap produk kita. Produk kita itu apa? Kalau jasa kan berarti pendidikan. Kalau makanan, ya berarti produknya makanan. Nah, makanya disebut, dikategorikan bagaimana tingkat pengetahuannya. Oh, saya mau nginformasikan Unicom nih. Nggak mungkin pakai website. Berarti apa yang harus dilakukan? Berarti yang harus dilakukan, outcome-nya adalah dengan cara melakukan, yaitu dengan cara melakukan level behavior itu datang ke sekolah-sekolah. Kenapa harus datang ke sekolah-sekolah? Karena memang akses internet yang belum terlalu banyak masuk ke wilayah mereka. Itu yang dilakukan outcome-nya. Nah, terus ada yang disebut dengan bisnis result. Nah, bisnis result ini seperti apa? Bisnis result ini lebih kepada kira-kira apa aja nih yang menjadi keuntungan dari perusahaannya untuk mendapatkan pengembangan bisnisnya. Misalnya keuntungannya dari, kalau di Unicom kan keuntungannya itu diperoleh dari biaya-biaya kayak event, kegiatan, seminar-seminar, atau misalnya kayak kunjungan-kunjungan, terus ditambah lagi dari biaya kuliah juga. Tapi kalau dari biaya kuliah itu nggak sepenuhnya menghasilkan keuntungan, tapi justru biaya kuliah itu biasanya disesuaikan dengan operasional yang terus bertambah. Karena Unicom swasta dan dia harus berusaha dari budgetingnya sendiri, maka otomatis keuntungannya itu justru lebih untuk biaya operasional, bukan untuk keuntungan ekstetika lainnya, seperti itu. Next, ada yang disebut dengan metode evaluasi pengukuran kinerja PR. Yang pertama adalah dengan melakukan yang namanya kuantitatif. Seperti apa sih proses kuantitatif itu? Ini kayaknya sering banget ya kita bahas. Kalau misalnya kuantitatif ini, pertama ada survei wawancara. Survei wawancara pernah kita bahas juga, berarti disebut dengan riset atau metode kuantitatif. Ada fokus group discussion sama konten analyze. Nah, kalau konten analyze ini seperti apa? Konten analyze itu lebih kepada, apa ya, konten analyze itu ini kayak isi dari persilis, isi dari konferensi pers, isi dari player, atau misalnya isi dari poster dan lain sebagainya. Itu adalah sebenarnya konten analyze. Kira-kira berita yang disampaikan sesuai nggak ya sama media. Nah, baru ada yang kedua, yaitu dengan metode kualitatif. Metode kualitatif yaitu dengan menggunakan yang namanya, apa, yang menggunakan namanya wawancara konten analyze, dan ada juga yang namanya dengan konten analyze, ini juga lebih kepada ini sih konten analyze-nya, jadi ada dua, yang pertama bisa dilihat secara kuantitatif, yang kedua bisa dilihat secara kualitatif. Kalau dilihat secara kualitatif itu lebih kepada ini, sebetulnya itu kayak lebih ke, mana ya, apa ya, kualitatif itu, kualitatif itu lebih kepada hasil wawancara yang dilakukan sih sebenarnya ya. Nah, kalau etnografi adalah jenis masyarakatnya itu sendiri, kayak gitu. Nah, terus lanjut ya, ada yang disebut dengan sistem pengukuran kinerja. Oke, kalau misalnya apa sih yang menjadi sistem pengukuran kinerja, sistem pengukuran kinerja itu ada di ini, ada key performance indicator gitu ya, sistem pengukuran kinerjanya adalah misalnya dengan melakukan satu, apa sih, KPI ini adalah misalnya kayak skor penilaian ya, skor penilaian itu lebih ke ini, misalnya dia rajin masuk atau enggak, adalah kayak absen-absen kayak gitu, jadi kalau misalnya kalian nanti udah kerja, kalian suka dikasih papan skor gitu, kemudian nanti dicek apakah kalian rajin masuk atau enggak, kemudian apakah kalian selain rajin masuk tuh, misalnya kalian sering telat atau enggak, datang ke tempat kerja dan sebagainya, itu adalah untuk mengejar si PR-nya, supaya kinerjanya tuh bisa terarah gitu, atau bisa terukur. Nah, ada juga yang disebut dengan balance skor ya, balance skor cap ini, ini papan yang memang apa sih, papan yang memang dibuat, semenarik mungkin, gunanya untuk apa, untuk ini, apa skor cap itu tuh kayak penilaian gitu loh, jadi kayak contoh sederhana ini apa ya, kayak unikom lah ya, unikom lagi nih, kan kalian kalau misalnya mau ngambil mata kuliah lain, atau misalnya mau masuk kuliah kan, suka ada form yang harus diisi ya, formnya itu kayak kualitas dosen seperti apa, ngajarnya kayak gimana, materinya masuk atau enggak, nah itu tuh sebetulnya merupakan salah satu pengukuran kinerja kita gitu ya, pengukuran kinerja kita, dan si skor cap itulah yang menjadi alat ukurnya, kayak gitu, lebih seperti itu. Tapi kalau masih bingung dengan penjelasan ini, nanti seperti biasa ditanya ya di kelas. Nah, apa sih yang menjadi hubungan yang penting, apa hubungan sebagai nilai penting PR? Hubungan penting dari PR adalah, PR ini gunanya adalah untuk mencapai tujuan yang tepat, dan mengembangkan hubungan yang efektif. Nah, ini yang menarik, hubungan apa sih yang efektif, atau dengan siapa hubungan itu terjalin? Hubungan efektif ini terjadi antara stakeholder internal, dan stakeholder eksternal, itu yang paling penting. Supaya apa? Supaya bisa menjadi jalanan komunikasi yang efektif, dan bisa mengembangkan kinerja, atau mengembangkan perusahaan itu sendiri. Makanya kenapa penting yang namanya hubungan ini sebagai nilai tambah dari kinerja si PR itu sendiri. Jadi seperti itu. Nah, terus apa aja nih yang untuk mengukur hubungan dari si PR itu? Kalau Hans dan Granik, itu ada beberapa pertama, kontrol mutualitas. Seperti apa yang disebut dengan kontrol mutualitas? Jadi, ketika kita ingin mengukur misalnya kerjasama dengan klien, dengan pemerintah, dengan bank, dan lain sebagainya, kita harus melihat dulu kontrol mutualitasnya. Kira-kira, kalau kami bekerja, atau kita bekerja sama dengan bank, pemerintah, atau lain sebagainya, berapa banyak ya keuntungan yang didapat? Apakah itu hanya akan menguntungkan pihak eksternal aja, tapi tidak menggunakan perusahaan? Atau justru, malah hanya menguntungkan pihak perusahaan aja, tapi tidak menguntungkan pihak eksternal. Itu harus dilihat baik-baik, karena yang perlu diingatkan bahwa mengukur hubungan ini harus saling mutualitas. Mutualitas itu adalah satu diuntungkan, satu dirugikan, atau sama-sama diuntungkan, dan sama-sama dirugikan. Satu sama lain saling diuntungkan, bukan saling dirugikan. Kontrol mutualitas ini adalah bagaimana supaya semuanya bisa memberikan feedback keuntungan yang sama besarnya. Kemudian, trust atau kepercayaan. Trust atau kepercayaan ini lebih kepada bagaimana CPR dapat menjalin kepercayaan. Nah, kepercayaan ini dijalin seperti apa? Kepercayaan ini dijalin berdasarkan kepercayaan antara si klien dengan kita, misalnya dengan perusahaan, dan bagaimana supaya ketika kita menyampaikan informasi apapun itu, si klien tetap percaya sama kita. Itu yang disebut dengan trust. Nah, terus ada juga yang disebut dengan kepuasan. Nah, kepuasan itu seperti apa? Kepuasan ini lebih kepada bagaimana sebetulnya seorang perusahaan, bagaimana sebetulnya seorang PR mampu memberikan kepuasan. Kepuasan terhadap siapa? Bukan hanya kepuasan terhadap konsumen, tapi juga kepuasan kepada pihak eksternal atau internal. Contohnya kepuasan kepada pemilik saham, top eksekutif, managerial, kemudian juga misalnya pemerintah, bank, dan lain sebagainya. Makanya harus jelas nih, kira-kira memberikan kepuasan itu seperti apa. Karena ketika kita bisa memberikan kepuasan yang cukup bagus terhadap konsumen atau si pihak stakeholder internal dan eksternal, maka mereka akan makin loyal kepada perusahaan kita. Nah, terus ada yang disebut dengan exchange relationship. Apa sih yang disebut dengan exchange relationship? Exchange relationship ini adalah sebetulnya lebih kepada pertukaran hubungan. Nah, pertukaran hubungan ini itu seperti apa? Misal kalau kalian lihat di Unicom, di Unicom itu misalnya lagi kerjasama dengan orang Jepang, atau misalnya lagi kerjasama dengan orang mana-orang mana. Nah, itu ada yang namanya exchange relationship. Nah, si exchange relationship ini gunanya adalah supaya kedua belah pihak perusahaan itu nanti ke depannya bisa saling menguntungkan satu sama lain. Jadi, harus ada pertukaran hubungan. Kayak kemantuan itu Ibu pas lihat di Instagramnya Unicom, lagi ada kerjasama dengan Universitas Garut. Nah, itu disebut dengan exchange relationship. Antara kunjungan-kunjungan yang dilakukan, kemudian dibuat kerjasama bisnis, nah, maka disebutlah dengan exchange relationship. Nah, terus apa nih yang disebut dengan hubungan komunal? Hubungan komunal itu lebih kepada hubungan kita dengan komunitas atau kelompok-kelompok tertentu. Entah misalnya dengan UMKM, entah itu dengan komunitas, atau misalnya itu dengan hal-hal lainnya seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan hubungan komunal. Makanya kan kenapa komunitas itu merupakan salah satu unsur yang paling penting yang harus dirawat, atau misalnya diperhatikan oleh si perusahaan. Next, udah deh ternyata materinya sudah selesai. Hanya sedikit aja. Semoga cukup jelas materinya. Jangan lupa disimak lagi berulang-ulang supaya kalian paham apa yang disampaikan. Seperti biasa, kalau ada yang kurang paham, ditanyakan di kelas ya. Terima kasih.